Pemirsa kenaikan harga pakan ikan belakangan ini membuat para peternak ikan yang ada di Jambi menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen di pasaran. Hal ini membuat anggota DPRD Kota Jambi, Sutyono, ikut angkat bicara terkait hal ini. Kamis 16 Juni 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi bersama Dinas Perikanan Provinsi Jambi dan para peternak ikan mengadakan pertemuan guna mencari solusi terhadap persoalan ini. Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi, Sutyono, mengatakan bahwa permasalahan ternak ikan ini harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Agar para peternak ikan dapat tetap bisa memenuhi kebutuhan di pasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Tema Wisman, mengatakan bahwa Dinas Perikanan Provinsi Jambi siap untuk memfasilitasi para peternak ikan dalam mencari solusi terhadap kenaikan harga pakan ikan tersebut. Agar ke depannya, para peternak ikan bisa tetap peternak ikan untuk memenuhi kebutuhan di pasaran. Tapi harga pakan naik dengan sendirinya harga ikan juga ikut naik. Itu kesepakatan yang dihasilkan tadi. Sebelumnya harga pakan naik, harga ikan tidak naik. Sekarang terjadi kesepakatan harga pakan naik, harga ikan naik dari enam agen tadi dan petani pemudidaya. Mudah-mudahan kesepakatan ini disepakati antara kedua belah pihak, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selaku perpanjangan pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi untuk itu. Jadi di antara kesepakatan tadi, agen dengan pemudidaya, ada beberapa agen tidak adil. Terima kasih telah menonton!